Karena mengwujudkan ketahanan dan kemandiran energi yang lebih baik itu ditandai dengan pengurangan impor tiga komoditi energi yang saya sebutkan tadi, yaitu fosil LPG, BBM jenis bensin dan minyak mentah, itu angka yang semakin menurun dan kita punya target sampai nol. Nah, kalau kita sudah tidak menimpor lagi energi fosil, kita memanfaatkan energi yang ada di dalam negeri, baik itu fosil maupun non-fosil, itu menunjukkan bahwa ketahanan dan kemandiran energi kicah semakin baik dari waktu ke waktu. Oke, mencari strategis. Silahkan Pak Jokoh, Anda lanjutkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk tentunya mengurangi impor minyak mentah atau crude oil, kita mempunyai program 1 juta produksi minyak mentah di dalam negeri oleh SKK Migas bersama K3S lainnya termasuk Pertamina. Kita juga sudah memulai untuk mengurangi impor BBM jenis bensin dan solar. Nah, alhamdulillah untuk solar, kita sudah sukses mengurangi impor secara signifikan dengan program B30. Nah, untuk mengurangi bensin, kita sudah punya program yaitu membangun SPBG untuk bahan bakar gas untuk kendaraan umum, misalnya bus Transjakarta sudah pernah 100% menggunakan gas CNG ya. Kemudian juga Bajai dan beberapa kendaraan umum lainnya seperti taksi dan kendaraan pemerintah lainnya. Dan juga truk-truk sebagian juga sudah menggunakan bahan bakar gas. Nah, di samping itu pemerintah juga sudah membuat program perencanaan bahkan sudah launching kendaraan listrik. Nah, di dalam negeri kita sudah punya 9 produsen yang menjual motor listrik karena 60% penggunaan bensin di dalam negeri itu digunakan oleh sepeda motor. Nah, alhamdulillah harga sepeda motor listrik kalau kita bandingkan dengan sepeda motor BBM itu harganya sudah boleh dikatakan sama begitu ya, lebih kurang sama. Nah, pemerintah juga sedang membangun pabrik ya bersama BUMN baterai untuk kendaraan listrik. Nah, beberapa mobil kendaraan listrik juga sudah dijual di Indonesia, baik itu yang diprodusen oleh Hyundai, kemudian juga Nissan, begitu ya. Bahkan Grab itu sudah, taksi-taksi itu sudah banyak yang menggunakan kendaraan listrik. Kementerian Perhubungan, kendaraan dinasnya sudah juga menggunakan kendaraan listrik. Nah, kami juga sedang merencanakan nih untuk menggunakan kendaraan listrik. Nah, untuk sepeda motor kita sudah beberapa kementerian unit di kementerian begitu sudah menggunakan sepeda motor untuk kendaraan operasionalnya. Maksudnya kendaraan motor listrik begitu. Nah, itu upaya-upaya kita untuk mengurangi impor BBM, baik jenis solar maupun jenis bensin. Nah, untuk upaya-upaya mengurangi impor LPG, kita tentunya juga punya program untuk meningkatkan produksi LPG di dalam negeri. Dari lapangan-lapangan gas yang mengandung C3, C4, perupaan butana, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga terus memprogramkan dari tahun 2009 ya pembangunan jaringan gas kota. Nah, ini mahal tetapi tetap kita programkan untuk kita mengurangi impor LPG. Nah, kemudian juga sudah banyak kita lihat di masyarakat ya untuk golongan menang ke atas itu sudah menggunakan kompor listrik. Nah, PLN tahun ini mempunyai program 1 juta kompor listrik dengan target rumah tangga yang daya listriknya 1.300 ke atas. Kenapa? Karena kompor induksi di kita yang ada saat ini masih sekitar dayanya itu 1.000 sampai 2.000 watt gitu. Nah, ke depan kita berharap ada kompor listrik yang dayanya itu di bawah 1.000 watt sehingga para pelanggan listrik yang daya listrik yang 450 sampai 900 watt juga bisa menggunakan kompor listrik ini. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih telah menonton!